Ibu Surita hadiri pemakaman ibu mertua jadi rahasia umum orang Solo. Jadi apa yang disampaikan di media dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga sendiri nggak sama. Mertuanya itu maksudnya? Mertuanya apa? Ibu Iriana ibunya Pak Cikowi meninggal dunia itu nggak layak kok sampai tadilan terakhir seribu hari nggak hadir kok. Bahas mahkamah keluarga dan mengorek-ngorek cawe-cawe Ibu Iriana di urusan politik dan pilpres 2024. Kalau itu memang benar, mengapa mereka tidak membiarkan hasil survei Mas Ganjar dan Prof Mahfud semakin anjluk lagi? Mengapa mereka jadi sibuk sendiri memberikan saran supaya kita berhenti membongkar keburukan dari Pak Jokowi? Supaya berhenti membahas soal mahkamah keluarga? Supaya berhenti mengorek cawe-cawe dari Ibu Iriana di urusan politik dan pilpres 2024? Kenapa mereka bisa melakukan tindakan sebodoh itu? Nggak masuk akal kan? Ini benar-benar nggak masuk akal? Kita semua pasti tahulah bahwa Pak Efrik Rudy adalah orang dekatnya Pak Jokowi, yaitu semasa menjadi wali kota Sulu. Di sini RJ jadi penasaran, apakah benar apa yang diomongkan oleh orang berkumis ini? Lalu RJ mencoba untuk membongkar-bongkar video di Sekretariat Presiden, yaitu di mana video berkabungnya Ibunda Jokowi ketika meninggal dunia. Di sini, beberapa video tersebut lama saya putar dan memang benar adanya, Ibu Iriana sama sekali tidak tampak dalam upacara pemakaman Ibundanya Pak Jokowi. Dan yang aneh, dalam keempat-empatnya video tersebut, Ibu Iriana benar-benar tidak ada dalam video tersebut. Padahal kita semua tahu, beliau adalah menantu Ibu Suji Admi yang merupakan Ibunda kandung Pak Jokowi. Bahkan dalam video tersebut, malah RJ menemukan Ganjar Pranowo yang turut hadir dalam doa bersama untuk Sang Ibunda Jokowi. Mas soal Pak Efrik Rudy kemarin kan menyinggung urusan pribadi orang tua Mas Kesang ini gimana? Sampai bawa-bawa Bu Iriana gitu. Ketua DPC BDIP Solo FX Hadi Rudy Hakmong mengungkap dirinya sakit hati dengan istri Presiden Jokowi, Iriana Jokowi. Rudy sakit hati karena Iriana merasa kecewa atas sebutan petugas partai terhadap Presiden Jokowi. Rudy menyebut istilah petugas partai selama ini disalah persepsikan oleh Baser. Ia kemudian mengaku sakit hati pada Iriana karena kecewa Jokowi disebut petugas partai. Makanya, makanya kita patut curiga sama strategi mereka yang mendorong-dorong kita supaya berhenti membongkar semuanya. Kita patut curiga. Kita patut curiga bahwa mereka sebetulnya benar-benar tertekan akibat adanya pembongkaran keburukan dari Pak Jokowi. Akibat terus-terusannya masyarakat membahas soal mahkamah keluarga. Akibat majalah tempo mengorek-ngorek dan mempublikasikan cawe-cawe Ibu Iriana dalam urusan politik dan Pilpres 2024. Jangan-jangan ya, angka survei yang Prabowo dan Mas Gibran benar-benar anjlok gara-gara semua itu. Ya, siapa yang tahu? Lagi pula, lagi pula nih ya, survei-survei yang bertebaran buat mendukung argumentasi mereka ternyata bukanlah survei-survei yang kredibel. Sejauh ini, belum ada survei kredibel yang menyatakan bahwa Eyang Prabowo dan Mas Gibran ini bakal menang satu putaran seperti yang mereka dengung-dengungkan itu. Pegiat media sosial Denny Siregar mengungkap bahwa cerita Ibu Suri tak menghadiri pemakaman Ibu Mertua sudah menjadi rahasia umum mayoritas warga Solo, Jawa Tengah. Hal ini diungkapnya melalui akun X atau Twitter miliknya, Akeong, Denny Siregar 7. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan kabar istri Presiden Jokowi Dodo, Iryana Jokowi tidak menghadiri pemakaman Ibu Mertuanya, Sujiat Minoto Miharjo. Tudingan itu tak dilontarkan sembarangan orang, melainkan diungkapkan oleh Ketua DPCP DIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo alias FX Rudi. Menurut FX Rudi, Iryana Jokowi tidak melayat saat Ibunda Jokowi meninggal dunia pada 2020. Karena itu, ia mengaku tidak heran jika Iryana juga menunjukkan sikap tidak menghormati Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri. Kini banyak pihak yang ikut mengomentari isu hubungan buruk Iryana Jokowi dengan almarhum mertuanya. Salah satunya dikatakan oleh Denny Siregar. Dalam cuitannya, Denny mengakui bahwa cerita Ibu Suri tak melayat ke Ibu Mertua sudah diketahui oleh mayoritas orang Solo. Ia juga menyebut bahwa keluarga Ibu Suri sendiri yang membongkar permasalahan rumah tangga mereka ke publik. Gak hadirnya Ibu Suri di pemakaman Ibu Mertuanya itu udah lama banget gua dengar, bahkan dari keluarga mereka sendiri, tulis Denny Siregar dalam cuitannya, seperti dikutip suara.com pada Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Jadi bukan berita baru, bahkan gua yakin mayoritas orang Solo tahu ada masalah di antara mereka, sambungnya. Tak hanya itu, Denny Siregar juga menuding pihak keluarga Ibu Suri telah membocorkan masalah mereka ke salah satu media berita. Karena itu, ia mengimbau masyarakat yang bukan keluarga Ibu Suri, tidak perlu sok tahu. Lagian, memang siapa yang bocorin masalah di keluarga mereka ke, bocor alus tempo kalau bukan keluarga itu sendiri. Jadi yang bukan keluarga, ga usahlah sok tahu apa yang terjadi di dalam, pungkas Denny Siregar. Sebelumnya, hubungan Jokowi dan PDIP dikabarkan retak gegara manuver politik Gibran Raka Buming Raka. Anak Jokowi itu yang tadinya merupakan kader PDIP, mendadak meninggalkan partai yang telah membesarkan namanya dan tergiur menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Aksi Gibran itu pun dianggap mengecewakan dan tidak tegak lurus pada PDIP. Pasalnya, PDIP sudah menentukan pasangan Capres-Cawapres 2024, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sementara itu, mulusnya Jalan Gibran menjadi Cawapres tak lepas dari jasa Sang Paman, Anwar Usman. Saudara Ipar Presiden Jokowi itu saat menjabat sebagai ketua MK mengabulkan gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres, dari yang tadinya 40 tahun menjadi 35 tahun. Syaratnya, Capres atau Cawapres di bawah 40 tahun yang ingin maju di Pilpres memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Aturan itulah yang akhirnya membuat Gibran bisa menjadi Cawapres. Terima kasih telah menonton!